Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT InsyaAllah Kita selain daripada mengkaji ilmu fikih Kita juga akan mengkaji daripada ilmu sirah an-nabawiyyah Silah para nabi-nabi Allah yang kita bahas ini Nanti satu kitab yang menerangkan tentang sejarah Daripada bagi indagung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang disini saya menggunakan kitab Nurul Yakin Karangan daripada Syekh Muhammad Huduri Oleh karena itu teman-teman nanti yang punya kitabnya Silahkan simak Perhatikan makna Dan tata cara baca kitabnya Setelah pemahamannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Qalal mu'alif Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini Amin Ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Awal kata yang diucapkan oleh Musaniful Kitab Dengan mengucapkan kalimat Bismillah Nahmaduka ya man awduhta lana subul al-hidayah Wa azihta an basairina khishawatan khishawatan khuwayah Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu shahidan wa mubashiran Wa nadhiran wa da'ian ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira Nahmaduka ya man awduhta lana Kami memuji zat Yang telah memberikan penerangan Pencerahan cahaya Kepada hamba-hambanya Subul al-hidayah Untuk menuju jalan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa azihta an basairina khishawatan khishawatan khuwayah Dan kepada zat yang telah menghilangkan daripada pandangan kami An basairina Jemaah daripada basurun Pandangan Khishawatan khishawatan ghiwayah Terhadap kabut Kesesatan Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu shahidan wa mubashiran dan kami menyampaikan salawat beriring salam kepada seorang makhluk pilihan yang Allah utus sebagai syahidan dan mubasyiran sebagai petunjuk dan sebagai orang yang mengabarkan kabar gembira dan naziran juga orang yang memberikan peringatan kepada umatnya selain itu pula orang yang mengajak untuk berada tetap istiqamah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala biiznihi wa sirojan muniros dan sebagai penerang sebagai cahaya untuk menerangi hati-hati kita jalan kehidupan kita yang selalu senantiasa berada di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala beliulah baginda agung Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam seorang makhluk yang mulia seorang makhluk yang agung yang kemuliaan dan keagungannya dimuliakan oleh zat yang waha agung seorang yang kalau tidak ada beliau tidaklah tercipta dalam semesta ini sebagaimana yang disabdakan atau yang difirmankan dalam hadis kudsinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laulaka laulaka ya Muhammad lama khulatul aflak ini keutamaan daripada baginda agung Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang insyaAllah kita akan bahas dalam kajian kitab Nurul Yakin wa alal ashabi alladina hajarul awtan yabdahuna minallahil fadla wari Tuhan tersebut dan terserah limpahkan pula kepada para sahabat-sahabatnya Rasulullah yang mereka rela meninggalkan awtan negara-negara mereka hajarul mereka rela meninggalkan negara-negara mereka untuk apa? yabdahuna minallahil fadla wari Tuhan hanya untuk mencari keridoan daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini agungnya sahabat makanya dalam hadis ajhaluman sabba sohabah bodoh-bodohnya orang mereka yang mencaci maki yang tidak suka sama sahabat ini orang yang paling bodoh kenapa? mereka yang berjuang bersama Rasulullah mereka yang hidup bersama Rasulullah mereka yang selalu memandang baik selalu duhir atau menbatin bersama Rasulullah s.a.w. ini mulianya daripada sahabat Rasulullah dan mereka-mereka pula sahabat Ansar yang menolong mencarikan tempat tinggal dan semua apapun yang mereka punyai yang mereka ada yang mereka simpan yang mereka kumpulkan baik dari harta jabatan atau apapun mereka gunakan untuk apa untuk mengagungkan agamanya Allah untuk memperjuangkan agamanya Rasulullah untuk menolong daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah ini kemuliaan sahabat-sahabatnya Rasulullah s.a.w. yang beliau bernama Muhammad al-Hudari beliau punya ayah beliau berkata menceritakan awal mula terjadinya kitab karangan beliau yang bernama Nurul Yakin saya melihat dalam diri saya itu selama saya sewaktu saya masih kecil mundun nas'at al-ula selama umur saya masih belia masih kecil irtiahan likiro'ati nawarihi nawarihi salafina irtiahan beliau itu gemar suka untuk membaca daripada sejarah-sejarah ulama ulama orang-orang yang terdahulu selama masih kecilnya di waktu masih kecilnya muslim 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 sekudar ini gemar menela'ah mencari tahu daripada orang-orang yang berjuang di agamanya Allah orang-orang yang terlebih dahulu salaf zaman dahulu yang mereka memperjuangkan agamanya Allah berjuang di agamanya Rasulullah baik dari kalangan baik dari Rasulullah para nabi-nabi Allah para sahabat para tabi'in ini Sayyid Muhammad Huduri ini suka membaca sejarah-sejarah mereka dan saya melihat di dalam nawarihi salafin di dalam perjalanan sejarahnya para ulama-ulama zaman dulu orang-orang zaman dulu di zamannya nabi di zamannya sahabat di zamannya tabi'in ahsana mahzabin paling baik-baiknya pelajaran hidup contoh yang terbaik dan paling bagus-bagusnya pula cerita atau pengalaman sebagai guru sebagai contoh sejarah-sejarahnya ulama-ulama ulama-ulama zaman dulu orang-orang yang terdahulu dan saya melihat saya menelak saya mempelajari daripada sirah perjalanannya Rasulullah Rasulullah di waktu beliau diganggu disakiti oleh kaumnya di waktu da'ahum ilal haqi di waktu beliau mengajak memperjuangkan agamanya Allah mengajak pada suatu yang benar justru Rasulullah dicaci maki dihina diganggu oleh kaum kafir Quraish ini beliau menelak daripada perjalanannya Rasulullah wa'azhama sabruhu hatta hajaru autonahu wabiladahu buat orang yang paling sabar sabarnya dikatakan azhom besar agung hatta hajaru autonahu usaha hampai demi memperjuangkan agamanya Allah demi memperjuangkan agamanya Rasulullah agama yang beliau bawa dan disampaikan melalui mereka Jibril Rasulullah ini rela meninggalkan daripada negerinya di kota Mecca Al-Zamam Murabin sebagai guru yang paling terbaik dalam dirinya sejarahnya Rasulullah sebagai guru yang paling terbaik dalam dirinya Namun ini semua bagi orang-orang muslim yang mampu berpikir Karena dengan menerla'ah membelajari akan sejarahnya Rasulullah akan perjalanannya Rasulullah itu bisa menunjukkan kita untuk bisa apa saja yang kita perlu ikuti atau kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari mencodoh daripada Rasulullah dan apapula yang kita harus hindarkan kita mengetahui akan perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang batil menjauhi daripada larang-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala kita mengetahui akan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah karena adanya Rasulullah s.a.w. liasudu kamasada sabakuhum untuk apa mempelajari perjalanannya Rasulullah untuk liasudu berjaya gembira sebagaimana orang-orang zaman terdahulu yang mereka mengikuti jalannya Rasulullah mengikuti jalannya sahabatnya Rasulullah mereka berjaya mengagumkan bendera Islam mengibarkan bendera Islam terlebih-lebih sesuatu yang menyangkut dengan masalah kepemimpinan daripada bisa menarik orang-orang bayangin Rasulullah zaman dulu Rasulullah hanya satu orang menibarkan agama Islam tapi bisa menarik hati orang-orang untuk memeluk agama Islam dan bisa menyatukan diantara hati-hati orang pemikiran-pemikiran orang yang berbeda-beda ini Rasulullah bisa satukan itu menjadi pelajaran yang paling berharga bagi diri meson di pulkitab saya Muhammad Al-Khuduri dan apa-apa yang berhubungan dengan kemiliteran cara perang zamannya Rasulullah cuyus panglima bagaimana siasati perang minta alifir rijali daripada mengumpulkan mengumpulkan kaum-kaum muda di waktu itu ataupun mempersiapkan peralatan-peralatan perang hatta yatimma lahumun nasru ala a'da'ihim sampai yang semua mereka telah persiapkan dengan sebab mereka mempersiapkan itu mempelajari itu mereka menang mereka mereka jaya daripada musuh-musuh mereka alam mereka kemenangan dan sesuatu yang berhubungan dengan universal sesuatu yang umum apa contohnya min itihadi kulub daripada mensatukan hati-hati mereka terpenjadikannya mereka yatimma satu genggaman mempunyai integritas yang sangat tinggi alaman siwahum atau selain daripada golongan mereka kekuatannya penuh islam itu dulu satu tidak ada pecah-pecah seperti sekarang ini makanya kekuatan islam kuat zaman dulu islam terkenal dimana-mana di bagian manapun terkuat karena sekarang islam itu sudah pecah buyar makanya di gampang oleh orang-orang kafir orang-orang muslim untuk dicerai berikan zaman dulu mereka iadan satu genggaman satu tujuan satu keyakinan satu akidah satu tauhid fakuntu ajidu min kiro atiha irtiahan audhiman ketika saya membaca daripada sirahnya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam saya merasakan kepuasan yang sangat besar irtiahan itu puas kepuasan yang sangat besar dan saya kadang merasa kecewa saya pribadi banyak merasakan kecewa kenapa karena para orang-orang muslim zaman sekarang ini banyak-banyak mereka yang tidak mengetahui akal sejarahnya rasulullah sallallahu alaihi wassalam akal sejarah daripada sahabat-sahabatnya rasulullah sallallahu alaihi wassalam faqollama ajidu man yazghilu biha hanya sangat sedikit sekali mereka-mereka yang menyesibukan mempelajari daripada perjalannya rasulullah sirahnya rasulullah sedikit walakin ni kuntu akadamu lahumul udh bitadwil kudubil mu'allafati fihadal maudhuh mungkin saya berhusnudan kata maswani filkitab makuntun nafsi saya berhusnudan akadamu lahumul udh mungkin mereka itu ada uzur ada suatu permasalahan bitadwil kutubi karena sanggint tebelnya lamanya bertelit-telitnya kitab sehingga mereka itu bosan jenuh al-mu'allafati fihadal maudhuh yang mereka tulis dalam suatu judul ini falamma kudamtu madinat al-mansurah ketika saya mengijakan kaki dikata madinat al-mansurah jama'at ni an-nawadi ma'am mahmud bi' saya berkumpul di suatu tempat dan saya bertemu dengan ulama yang bernama mahmud bi' salim al-kudi di mahkamah al-mansurah di mahkamah al-mansurah al-mukhtarati fa wajadtu minhu ilman bidinihi ketika saya lama bersama beliau fa wajadtu minhu ilman saya melihat saya mendapatkan ilmu darinya tentang agama yang saya belum melihat kealiman daripada selain beliau fa hawala rijalu watata akhar an musabaqatihi fihi al-abdol faqallama tawaddo'a mas'alatu diniyati illa wajadtu hu mubarruzan fiha mufasuhan anil jawabi anha ma'akasud dikit sekali suatu apapun yang disodurkan yang ditanyakan kepada Syah Mahmud bikini tentang masalah agamanya saya tidak pernah mendapatkan beliau tidak bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang tentang masalah keagamaan ilmu agama maka ada pun pengetahuan beliau terhadap sirah sejarahnya Rasulullah yang mulia faindahu minhal khobar yakin beliau itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi yang sangat luas tentang daripada sirahnya Rasulullah yang mulia dan saya mendengar banyak apa-apa yang beliau sampaikan ternyata beliau menginginkan berharap daripada ingin membuat suatu karangan kitab tentang si roh tentang perjalanan hidup daripada Rasulullah yang sudah bertele-tele yang sudah banyak yang sudah tebal singkat orang itu mudah senang untuk membacanya dan dengan sebab itu bisa memberikan manfaat kepada semua orang muslim yang yang ada dalam dalam diri saya kusuran sangat terkecil sangatlah pendek untuk melaksanakan daripada cita-cita saya Muhammad gurunya ini sedikit pula untuk sempurnanya dalam mencapai suatu cita-cita karena sesungguhnya kedudukan sangatlah agung dan ketika melihat kedudukan yang tinggi di itulah ada kesulitan yang sangat besar walakin lam arah minal amri bad til qa ima kuntu asma min kubari rijal mansurah akan tetapi saya tidak melihat saya tidak merasakan daripada suatu perkara yang nampak setelah saya berjumpa setelah saya mendengar daripada ulama-ulama pembesar-pembesar di kota al-mansurah ini fa'innahum aksaru minal amani mereka fa'innahum menghasutnya mereka aksaru kebanyakan dari mereka mempunyai cita-cita li'amali hadal kitab bil'amimi annafi al-jazil latil fa'idah untuk membuat suatu karangan kitab yang universal umum bisa dimanfaatkan bisa dibaca oleh semua kalangan yang bisa bermanfaat buat orang-orang muslim fakumtu muta'amidan maka di waktu itulah saya memberanikan diri saya muta'amidan halnya berbegang teguh halnya menyenderkan diri saya Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak ada harapan apapun kecuali saya menyenderkan diri saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rojian minhu halnya mengharapkan kepada Allah ayywafiqani limafihi riduhu hendakni Allah dalam saya mengarah kitab ini Allah berikan taufik hidayahnya kepada saya sehingga saya mendapatkan keriduhan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya menyampaikan atau Allah sampai dengan suatu perjalanan sampai keinginanku keinginanku maka di waktu itu saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sahalal manal azab al-murud yang sangat mudah dalam penyajianya azab al-murud yang sangat mudah pula dalam mempelajarinya atau mencernanya tanpa yang bisa memberikan manfaat dengan kitab ini al-amah terhadap semua orang terbisa menjadikan suatu rujukan rujukan dalil bagi orang-orang yang khos mempunyai kekhususan dan sungguh ada maurudi mauridi bahan-bahan yang saya pakai dalam mengarah kitab yang pertama Al-Quran Syarif yang pertama saya mengambil daripada Al-Quran Al-Karim dan yang kedua menggunakan hadis hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan saya tidak keluar daripada perkataan ataupun riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim sesuatu yang mungkin membutuhkan pemahaman yang khusus ibarat yang khusus maka diwaktu itulah saya menggunakan kitab Al-Syifa karangan daripada Qodiyyad Wasirah Al-Halbiyah Al-Mawahib Al-Diniyah karangan daripada Al-Imam Al-Kastolani Wa-Ikhya Ul-Muddin karangan daripada Al-Imam Ghazali ini yang saya pakai untuk daripada memahami ibad-ibad yang ada di hadisnya Rasulullah yang ada di firmanya Allah Subhanahu Saya meminta dengan sebab karangan kitab ini bahkan rahmat Allah Subhanahu Wa-Ta'ala anugerahnya Allah Subhanahu Hidayah untuk siapa para umat-umat kami para imam-imam kami wa-umaro'ina ataupun para pemerintah-pemerintah kami pemimpin-pemimpin kami untuk apa supaya mereka dalam memimpin semuanya mereka yang ada di depan sana tidak keluar jalur daripada apa yang diajalkan oleh Rasulullah Subhanahu Alayhiwasalam apa yang menjadi perbuatan oleh Rasulullah Subhanahu Alayhiwasalam Wa-ihya Ma'an Wa-ihya Umu'ali Mudinihi dan menghidupkan daripada siar-siar agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatta Yu'ayduh Sampai mereka semua mendapatkan dukungan Biruhin Biruhiman Indallah mendapatkan dukungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Qad'ana An-Nasra'a Fima Qasudnahu Musta'inina dan sekarang An-Nasra'ah hendaknya saya memulai Fima Qasudnahu apa yang saya apa yang ada dalam hati saya apa yang saya maksud Musta'inina yang saya meminta pertolongan Musta'in Bi-Khawlillahi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fanakul Wallahu'alam Bimuradih ini adalah sejarah sikat ataupun muqaddimah dikitab terlalu yakin semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua terima kasih apabila penjaga kekurangan saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh